Dituding rebut Tarik dari Fuji, Aliyah Masaid curhat sampai nangis. Halo semuanya kembali lagi di channel kesayangan kita semua, buat kalian yang baru menemukan channel ini. Yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Pasangan yang tengah dimabuk cinta Aliyah Masaid dan Tarik Halilintar belakangan ini sudah belak-belakan, mengenai hubungannya. Bahkan Aliyah secara terang-terangan mengungkapkan perihal hubungannya dengan Tarik di hadapan, atau Halilintar. Salah satu kisah yang cukup disorot adalah ketika Aliyah mengaku sakit hati hingga menangis kalah. Membaca komentar-komentar pedas netizen. Awalnya, Tarik Halilintar mengatakan Aliyah Masaid sempat menangis akibat membaca komentar-komentar yang dianggap keterlaluan. Pernah, karena tumac aja, Tarik Halilintar menjawab pertanyaan Atta Halilintar. Penasaran, Atta Halilintar pun ingin tahu lebih banyak soal Aliyah Masaid menangis akibat hujatan netizen. Namun, Putri Reza Artamefia memilih tak berbicara terlalu mendalam. Menurutnya, reaksi tersebut sangat manusiawi untuk seorang wanita seperti dirinya. Aliyah Masaid balik mempertanyakan sikap netizen penghujat dirinya jika berada di posisinya kala itu. Setelahnya, Aliyah Masaid ogah memikirkan lebih lanjut hujatan publik. Aku tuh enggak ingin banyak ngasih tahu orang sih. Tapi yang jelas, kalau nangis kayak gitu ya wajar, manusiawi banget. Karena begini deh, yang ngatain, di posisi aku kuat enggak. Tapi kemudian, ya sudah, itu kan yang mereka mau. Enggak usah aku pikirin, ujar Aliyah Masaid. Polemik hubungan keduanya juga berasal dari Tarik Halilintar yang disebut masih memiliki perasaan terhadap sang mantan, Fuji. Bahkan netizen kerap menyebut Aliyah menjadi penyebab Tarik dan Fuji putus. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share.